Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channelnya Ibu dan Balita Indonesia Cilia. Hari ini aku mau share tentang media pembelajaran loh. Tapi sebelumnya, Alice ucapkan terima kasih banyak untuk semua subscriber yang suka like dan juga komen. Terima kasih banyak di Jepumuluh Hairon. Mudah-mudahan semuanya mendapat balasan dari Allah SWT. Dan tentunya saya masih membutuhkan hubungan terus-terus dan terus. Supaya lebih bisa kreatif lagi. Bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk semua orang. Khususnya untuk para pendidikan kesiannya. Nah, kita kembali ya. Tadi aku mau share tentang media pembelajaran. Nah, ini loh teman-teman. Ini buatan aku sendiri. Media ini teman-teman bisa ganti untuk tema apapun. Boleh, asal kita lebih kreasi lagi untuk mencari gambarnya. Nanti teman-teman bisa lihat tema ambil tubuh, tema makanan, tema tentang alam semesta. Pokoknya banyak deh mengenai tema yang teman-teman mau pilih tema apa aja boleh. Nah, media-nya seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, disini ada gambar rumah. Terus disini ada gambar peneluarga ku or my family. Ada ayah, ibu, kakak, adik. Nah, terus disini juga ada gambar tentang sebuah keluarga yang sedang makan bersama. Terus disini juga ada, oke ya. Disini juga ada kegiatan anak sedang sarapan pagi, mandi. Tentang cara merampokkan tempat tidur, dan cara berpanyakan kepada orang tua. Nah, itu semua menggunai tata tertib dalam keluarga untuk anak usia ini. Dan kita lihat di sini, di sini ada gambar juga. Ini perbuatan yang baik, contoh yang baik, penerapan kebiasaan pada anak usia ini. Yang mana anak-anak usah mengenal, mana perbuatan baik dan tidak baik tujuannya. Di sini ada rak sepatu, bagaimana menyimpan sepatu dengan rapi. Ada cara membuang sampah, ada ruangan yang bersih dan rapi. Pokoknya di sini, semua all about rules in the family. Lihat ya, teman-teman cara menggunakannya seperti ini ya. Misalnya ini kita di dalam kelas. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan gue Elis. Nih, lihat gue Elis pegang apa. Iya betul, ini adalah gambar rumah. Coba anak-anak tebel, kalau di rumah itu ada siapa ya. Balik dulu dong. Wah, iya betul. Di dalam rumah itu ada our family. There are father, mother, brother and sister. Ada ayah, ibu, kakak dan adik tentunya. Nah, teman-teman, setelah itu teman-teman bisa buka. Nih, selain untuk aturan dan keluarga, ini juga bisa digunakan buah tema anggota keluarga ku. Karena di sini ada ayah, ada ibu, ada kakak dan juga ada adik. Nah, setelah itu kita tutup lagi. Nah, anak-anak coba lihat. Nih, sebab nih, di sini ada apa ya? Betul. Di sini ada gambar orang sedang sarapan, ada gambar orang sedang mandi, ada gambar orang sedang beres-beres. Ada gambar orang tentang salam kepada orang tua atau berpamitan. Hebat, anak-anak semuanya. Nah, itu adalah perbuatan yang baik. Nah, ini adalah aturan di dalam bulan, teman-teman. Seperti itu ya, cara memilihkan tentang anak-anak. Nah, ini juga nih, di sini ada kegiatan tentang keluarga yang sedang makan bersama. Dan ketika makan udut, jangan lupa, kita harus apa dulu? Harus sarapan dulu. Nah, kita tutup kita buka lagi ya, teman-teman. Nah, kita buka lagi, seperti ini. Buka lagi. Nah, sama anak-anak bisa nanti bertanya. Nih, anak-anak coba perhatikan, di sini ada gambar apa? Jadi, anak-anak akan aktif. Karena untuk saintifik, anak mengamati ya. Untuk sekarang ini kan ditegaskan pembelajarannya harus ada saintifiknya. Jadi, jangan sampai guru terus aktif, bercakap-cakap, dan anak hanya memperhatikan saja. Tapi anak harus mengamati, terus nanti anak-anak bisa informasikan. Ya, jadi anaknya juga aktif. Nah, di sini anak-anak mengamati. Coba lihat, anak-anak ada gambar apa? Dan nanti anak-anak ada yang jawab, itu ada gambar yang buang sampah. Kemudian itu ada yang sepatu. Nah, di sana kita waktunya bertanya sama anak-anak. Ini sepatunya bisa rapi. Kenapa ya? Memang tempat tidurnya bisa rapi. Ini ruang tamunya bisa rapi. Ini kenapa buang sampahnya ke tempat sampah? Nah, kita bisa bertanya seperti itu. Dan itu akan mesti nungguh, anak aktif. Berarti anak bisa menjelaskan dengan bahasa anak terjadi di itu sendiri. Nah, di sini. Nah, selain kita memberikan gambar-gambar yang baik, contoh-contoh yang baik. Karena ada saintifiknya, yaitu mengamati, kita juga harus memberi gambar dalam dua pilihan. Ada gambar yang baik, yang tidak baik. Ada gambar yang boleh ditiru, dan tidak boleh ditiru tentunya. Nah, di sini anak-anak lihat. Ada gambar apa? Oh iya, betul. Di sini ada gambar yang sedang main HP. Ada yang sedang nonton TV deket-deket. Ada yang berantang-berantang. Wah, ini anak-anak pasti seru, rame. Ya, ini bisa peganti laptop, loh Bunda. Semuanya. Karena, kalau ada aktivitas kita ya. Sipet kita saja. Kalau dari laptop kan kita download-download. Kayak, apa ya? Overcoin kan. Kalau ini, kita dengan media langsung. Jadi, ada gerak-gerak kita juga. Jadi, tidak hanya menonton. Ya, di sini ada gambar. Yaitu gambar yang tidak baik. Nah, setelah itu, kita kembali lagi deh. Dibentuk menjadi bentuk tangan. Nah, seperti itu teman-teman. Caranya ya, semuanya. Caranya gampang kan? Bukti. Depan-depan gini. Bukti begini. Gampang kan? Dan seru, insya Allah. Bukti begini, anak-anak senang. Boleh dicoba ya. Daripada terus-terusan lihat laptop. Atau DVD. Jadi, kita berkreasi. Di mana caranya? Dalam media ini, anak bisa melihat banyak hal. Dan juga ada tujuan pembelajarannya. Anak mengajarkan anak untuk kesilin. Taki aturan rumah. Memiliki perbuatan baik dan tidak baik. Dari sini, ada minyak. Ketika anaknya ada yang ngobrol. Ketika kita menjelaskan. Kita bilang, Shh, bener ini ada suara apa? Jadi, anak akan fokus kembali, insya Allah. Nah, itu. Hasil suara hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kalau ingin tahu cara buatnya, Nanti, teman-teman boleh tanya di kolom komentar ya. Jadi, insya Allah, Elis jawab dan jelasin cara buatnya. Gimana? Bahan-bahannya dari apa? Sekarang, Elis hanya mengenalkan saja. Ini medianya seperti ini. Tapi kalau mau tahu, Boleh tanya-tanya ya. Insya Allah nanti akan jawab. Yaudah ya, jangan lupa like dan komen. Terus setia ya, jadi subscribernya Elis. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Sub indo by broth3rmax